Halo guys, ini dia Honda Stepwagon Nah nih, langkah banget ya Honda Stepwagon Bahkan nifonya Stepwagon ini yang generasi kedua yang dijual Indonesia Cuman satunya itu loh, seni Indonesia infonya tuh Ini Stepwagon generasi kedua Ya ini keluarga tahun 23 ya, dan ini gak masih siwi dari Jepang Untuk harganya 135 juta rupiah nego Untuk pajaknya dia 2,6 juta ya Plat B Jakarta, cuma bolsinya ada di Bandung Ini gak salah satu koleksinya nih ya On Topic, nanti untuk Instagram sama kontaknya nanti saya taruh di description Untuk headlamp, sama ya Crystal multi-reflector halogen nih, dari awal-awal keluar Grill, untuk chrome bagian atas ini Tapi kalau bawahnya suara body ya Di bawah lengkap dengan fog lamp yang crystal multi-reflector Ini juga sama nih, body kitnya hitam Kalau di depan belakang, kalau samping dia suara body semua Untuk velgnya, ini velgnya pakai band ini ya Download SP Sport B88 dengan profiban 205-65R15 Kayak gini Design dia gak ada ya Ini cuma spinnya suara body aja Dia juga roofernya unik nih Nyambung dari itu tuh, dari wiper sampai ke atas semua nih Kayak gini Unik ya Handle disini chrome ada tarik Belum smarki ya Kan juga jamannya belum smarki nih Sekarang kita lihat ke dalam Untuk door trim, bahannya ini kulit Kayak gini Ini soft touch Door handle nya standar ya Warna beige Ini power window cuma dua depan Karena di belakang ini kaca mati ya Dia tuh bisa digusur Kita coba deh kaca belakang Ini bahannya masih hard plastic Disini ada door pocket nih Dua buah Ada speaker Yang bagian bawah sini Door pocketnya kayak agak bolongan ya Pengaturan jog manual Disini cuma ada pengaturan reclining dan sliding aja Nih Transmisi metik ya Dua pedal Untuk part trick sini mau diinjak dengan footrest Ini ada terus membuka tanki Untuk cup mesin sini nih Laci penyimpanannya standar Ada laci lagi Dia juga sudah take mirror Ini juga sudah take track ya Ini soft pocket nih Masih terpisah kayak gini Ini ada laci penyimpanan Nah ini karena salindor Dia ada ya Dia salindor cuma sisi kiri Karena yang kanan tuh dia kaca mati Makanya gak ada ini ya Gak ada salindor di sisi kanan Cuma di kiri doang Ini ada kisi AC Untuk bahan dashboard Standar hard plastic Kuncinya kayak gini ya Nih Ini remotenya terpisah ya Alarm cuma kayaknya udah diganti deh Alarmnya Sekali kita coba startup Kondisi pintu terbuka Kita coba nyalakan ya Kondisi pintu terbuka Ini kayak gini Kita coba startup Nah nih startupnya Odometer 100 ribu loh Pas banget Tapi kelebihan 85 km Unik ya Ini ada trip A Ini kayaknya udah agak susah dipencet ya Ada trip A sama trip B Cuma ini memang agak susah dipencet Karena juga Udah sama kemakan usia deh kayaknya Tuh Ini agak susah dipencet Mestinya ini ada trip Ini kanamatic Makanya ada di kantor posisi persneling Di kanan sini Pengatur headlamp ya Saklar fog lamp Dia masih Yang terpisah Yang di kiri sini Wiper Dia sudah intermittent Dia juga lengkap dengan wiper belakang Tapi belum bisa diatur interval waktu Setirnya Modelnya kayak gini 4 malang Kayak gini Kluxonnya Tapi udah diganti Dia juga sudah dapat 2 airbag Sebagai standar Pengaturan setir Di sini Yang kayak gini Yang standar Dia tilt aja nih Belum telescopic Cuma tilt Steer Dia di jahit kulit ya Kayak gini Sudah ada wrap steering wheel Untuk T-driver Gak ada hand grip Sun visor Di sini ada card holder Ada vanity mirror Tapi gak ada lampu ya Masih polos Untuk sopian tengah Di sini Day night view Lampu baca Uniknya di sini nih Dia kayak Lampu bus lah Lampu baca di atas sini Ini gak ada Hazard Head unit Tapi ini udah diganti ya Monitor Standarnya gak kayak gini lah Ini gak pake akustik nih Head unitnya Udah diganti Untuk AC digital Ini untuk limit control Cuma knobnya Knob L3 nih Tau lah Kayak knobnya Mitsubishi Inilah Kayak Mitsubishi Outlander gitu Sama Pajero Support Generasi Yang kedua Udah auto climate ya Kayak gini Pengaturan alas Semburan juga lengkap nih Sampai ke kaca depan Untuk front defogger Redefogger nya disini Ini ada asbak Disini ada Cup holder 2 buah Ini tadi Pengaturan AC disini ya Untuk transmisinya Ini gear AT 4 speed Kayak gini Ini kalau saya mundurkan Ini kalau saya mundurkan Ya kamera mundurnya tambahan Aslinya belum dapet kamera mundur Dan dia nanti ada bunyi nih Kalau kita mundurkan ya Sampai gigi 1 loh Ini ada Socket lighter Laci penyimpanan Disini gak sama Ini ada laci penyimpanan lagi Gede nih Tuh Ini lorongnya Water cabin nih Sampai ke belakang nih Tuh Tiga baris Yang lucu Ambrace cuman disisi driver ya Di penumpang depan Gak ada Cuman di driver aja Joknya Fabric ya Kulit ya Kayak gini Joknya Motifat kayak gini Disini seatbelt Dengan Register Handed disini Model fix Sun visor Lengkat dengan Card holder Oh gak ada card holder ya Cuman panit di mirror aja nih Ini ada back sisi penumpang depan Dengan KCAC 2 buah Laci penyimpanan disini Standar ya Dooms of opening Ini gak akan nasib di Jepang Juga makanya Semuanya bahasa Jepang nih Ini layout dari Dotrimes Sekarang kita lihat ke Belakang ya Yuk Kita buka aja deh Untuk ram belakang Dia juga seder cakram Untuk tanki bensin Disini ya Bensin tambah timbal Nah ini karena di kanan Kacanya mati Makanya gak ada ya Gak ada pintu Kita lihat dari kiri aja deh ntar Setapan belakang kayak gini nih Dia bawa lamp Seperti ini Ini gak Warna graynya tuh Ngikutin sampai itu loh Sampai depan Dan uniknya lagi Ini kacanya sampai Miri ya Kacanya sini Tetap ada rewiper Sampai di debugger Bagian situ Sampai yang tadi Boklam Kamera mundur disini Tambahan Dan ini belum ada Sese parkir ya Masih polos Ini tulisannya nih Stepwagon Karena CPU Jepang juga Ini makanya Ada tulis ambas Jepang Termasuk disini juga nih Ada lisensi segala macem Termasuk di bagian sini nih Tuh Untuk bagasi Dia pake handle Bukan pake tombol Dan ini gede banget loh Space bagasinya Stepwagon lah Gede banget bagasinya Ini bagian sini juga ada ini ya Ada colkan listrik nih Yang pipih Colkan Jepang nih Yang 100 watt Tuh Di kiri Gak ada apa-apa sih Dia cuman Dongkrok aja Tapi ini gede banget ya Ntar kita coba nih Duduk belakangnya Apakah sempit atau lega banget Ini buat penutup bagasi Tapi gak ada power back door ya Karena jaman juga belum ada power back door nih Stepwagon Ini desain dari belakangnya Secara for all ya Honda Stepwagon Generasi kedua Tahun 2003 Yang Matic Nih Di belakang tadi ya Nengkap dengan Rewiper Rewiper Nah duduk di baris kedua Kita coba tutup dulu ya Pintunya nih Nah dotering baris kedua ini Bahannya nih Soft touch Ini bahannya soft touch Disini gak ada apa-apa lagi ya Ini polos Gak ada door pocket Maupun cup holder Yang unik Ini ada kaca belakang nih Buat ngebuka nih Tuh Untuk baris kedua Lega ya Aku mau ada sinyal nih Ini lumayan juga nih Slidingnya nih Ini kayak gini Spesial dapat jari Di sisi driver Dia lengkap dengan CP pocket Begitupun di sisi penumpang depan Ini flat floor ya Penggerak depan juga Ada juga penggerak follow drive Cuman yang disini Cuman penggerak depan aja Yang di Indonesia Serta nilai out Dari dashboard Dan doterimani Honda step wagon Yang generasi kedua Tahun 2003 Tuh Ini interiornya Black sama beige ya Dan dapet blower Dia disini nih Penampatannya Dia ada 13 speed fan Nikisiasinya disini Masing-masing Gak ada apa-apa ya Di black baris kedua ini Masih polos Untuk lampu baca Dia disini nih Tuh Masih bawah lamp Ini ada kursi nih Dia bisa bertujuh Ini Bisa direpet nih Yang bagian kiri Yang disini Headrestnya aja Gistambal masing-masing Ini buat Pengaturan reclining Untuk sliding juga ada nih Nah nih Dia ngumpet disini Bisa mau jumbo Untuk juga kok Flexible Sliding aja Cukup flexible lah Kayak gini Disini juga dia ada Hook Di bagian kiri Tapi gak ada apa-apa Disini ada Cup holder Ini uniknya Ini bisa dibuka tutup ya Ini aslinya Ini ada laci Cuma nih Jadi armrest Nih Laci bawahnya Disini dia Bahannya nih Soft touch Angry buckle Disini Modal fix Seatbeltnya Udah gak ada ya Oh udah nih Dia disini nih Dua titik Seatbeltnya Bukan tiga titik Dan untuk headroom Gak usah ditanya sempit Ini lega banget lah Tuh Headroomnya lega banget Yuk sekarang kita coba duduk Di baris ketiga Nah aksesnya Kita mesti keluar lagi ya Dari pintu nih Tuh Nah Caranya gimana Ini ada tuas nih Buat ngelipat kursi Ini mesti ditudul ya Mesti ditekan dulu Nanti kita lipat Nah tuh Cara ngelipatnya Bentar ya Nah ini mesti ditarik dulu ya Buat ngelipatnya nih Tuh Ini kayak gini Nanti Kita juga bisa masuk langsung sih Dari sini Gak perlu Ini juga dilepet Gak perlu sih Tapi ini gak bisa di itu loh Bisa diangkat Tapi tuasnya saya gak nemu deh Tapi masih bisa masuk loh Buat orang seminggu saya Tuh Nih Duduk di baris ketiga juga Ini lumayan loh Gak sempit Nih Masih bisa dimundurin juga Kursinya Dan duduk di baris ketiga Ini spesinya ada Ada ya Lumayan nih Dua jari Ini tadi buat Ini buat sliding Kalau buat recliningnya Agak ngafetan ya Atau malah gak ada loh Unik ya Nah nih Kayak gini nih Ini spacenya adalah Lumayan Yang di kanan sini Dia ada cup holder Ini tadi sama ya Pengaturan sliding kursi Ini juga dia Oh nih nih Perlipatan buat reclining Disini nih Buat ngerepain kursi nih Dia ada disini Ini bisa direbahkan juga Untuk disini tadi Shriding Headrest dia Masih-masih Gak gistambang Dua-duanya Perlipatan Ini split Mampu-mampu Perlipatannya Ini Kayak Innova lah Yang ke sana Tuh Ke pilar Ini antena Dia printer Antena Disini seatbelt Masih kelihatan Tonjolan Untuk headroom Lega banget ya Mampu-mampu Boksi Pasal lega lah Buat Orang dewasa Tuh Ini kayak gini Kursi Lega banget lah Bisa di itu juga kok Ini buat ini juga Oke Yuk Sekarang kita coba Ke depan Nah ini Kursi kecilnya Kayak gini ya Lihat nih Imbet banget Nah ini Ini buat Itu ya Buat Kesering kursi nih Buat ngelipatnya Ini buat tadi Buat ngelipat Gampang Untuk sisi penumpang depan Juga sama nih Kayak di driver Joknya manual Disini ada pengaturan Riklining Dan sliding aja Nih Ini gak ada apar ya Karena juga JDM Makanya dia ada apar Dan ini layout Dari dashboardnya Sara for all Dari penumpang depan Tuh Kayaknya Sara for all Nah untuk mesin Ini mesinnya Sebenernya Ngikutin mesinnya CRV ya Tapi ini yang Dari bisa saya Yang K20A Ini dulu bisa saya 4 silinder nih Sudah di OAC Untuk tenaganya 160 HP Dengan torsi 191 Nm Ini modul ABSnya Bagian sini Untuk raw mesin Dia sudah dicat Begitupun dengan Kapsin Dan sudah angkat Dengan padan juga ya Dan untuk Dari penyakitnya Roda depan Oke Demikian video saya Mengenai Honda Stepwagen Generasi kedua Tahun 2003 Terima kasih Lamsikan Sampai jumpa di video Setelah berikutnya Ya Ditambahnya tadi Hampir lupa Masih tau juga Ini kursi bisa dilipat Bisa ya Dengan cara Ini ditahan dulu Ini dilipat Direbahkan ya Sampai direbahkan Nah Kayak gini nih Ini udah proses Paling rebah Baru nanti Ini nih Yang dilipat Untuk buat Ngetidurin Si kursi ini Si kursi Baris kedua Yang sisi kiri Tuh caranya gampang Nah Kayak gini nih Tuh Ini buat akses Ke baris tiga Dan memang Satu-satunya cara Kayak gini Kalau mau Gebalikin gimana Ya ini lagi Nah Ini mesti digini lagi Baru dibalikin lagi Ke Posisi semula Seperti ini Nah tuh Kayak gini Nah Beres ya Kalau mau akses Ke baris tiga Kayak gitu Ini gak satu lagi Kacanya memang gelap ya Jadi memang beda sih Kaca depan sama belakang Kalau kaca depan Kan jatuh bening Kalau kaca belakang itu Sebutannya Romex Kalau kaca belakang ini Yang gelap gini Dan itu juga Masing-masing kaca Bisa dibuka ya Dia ada Engselnya tuh Kayak Hyundai H1 Kijang kapsul Juga tuh sama kayak gitu Oke Sekian tambahannya